Intro Halo sahabat, ketemu lagi sama aku Lisa Desela dan sekarang kita lanjut lagi main dari simpat Barbie Legacy Challenge generasi pertama yaitu tuh Housewife Barbie dimana di episode kali ini? pas aku baru mulai aja ya, mau main ih, ada Wolf Gang nih, telepon-telepon Skippy ngapain dia ngajakin hangout malam ini, Island Buff the Bluffs itu tuh ada di Windenburg dan salah satu tempat terpencil yang romantis banget kalian tau rumahnya siapa? rumahnya Anci, nah rumahnya Anci disitu saya lihat di Island Buff gitu di Island Bluff iya bener kalian tau siapa yang tinggal disini? yaitu tuh Anci kurang lebih ya eksotik lah ya tempatnya kayak romantis banget Wolf Gang masih aja gitu ya kayak usaha jadi di episode kali ini, kalau kalian lihat Barbara, liat tau dia direkomendasiin ganti style rambut sama Mbak Barbie tapi walaupun diganti juga tetep cam ya dia ya, tapi agak gak cocok aja sih modelnya sama si Barbara kayak bukan Barbara banget ini anak-anak lagi nyelesain tugas-tugas mereka ya, terutama term paper dan Skippy ini term paper yang terakhir abis ini dia beres ini Mariposa yang pertama apa yang kedua gitu, yang pertama ini Barbara ngerjain yang term paper yang ketiga which is satu kali lagi dan Mbak Barbie sedang red day as always di episode kali ini kita mau ngapain sahabat? kita gak akan dekor dulu ya karena kita udah tinggal tiga hari lagi sahabat tiga hari lagi waktu untuk menikah jadi si Pak Thomas itu tuh sudah ngomong sama Mbak Barbie dan Pak Paje gitu ya untuk meminang anaknya jadi langsung meminang gak pacaran dulu which is nanti kita bakalan main point of view-nya Bapak Thomas yang mana nanti Bapak Thomas bakalan ngasih sejumlah uang untuk Mbak Barbie ya sebagai mahar kok untuk Mbak Barbie sih ngasih uang untuk Mariposa ya sebagai mahar melalui Mbak Barbie ke ibunya gitu jadi kayaknya nanti kita intimate wedding aja sekeluarga aja tok sekeluarga karena kan ini bulan puasa juga jadi kayak just intimate wedding aja makanya dia abis udah kali ini aduh ada prom lagi ikutin Ken Pro gak ya udah deh skip dulu ya Kenny maaf banget jadi di episode kali ini kita bakalan pilihin beberapa gaun untuk pernikahannya Mariposa nanti ya sabirnya ya ya ampun gadis kita udah mau married aja nih jadi kita bakalan pilihin beberapa gaun untuk Mariposa nah nanti kalian pilih kira-kira gaun mana yang paling cocok untuk Mariposa terus Kenny juga kalian kayak Ken Cella banget ya kayaknya tim Ken Cella sekali karena kayaknya vibesnya dia sama Cella cocok gitu sedangkan sama Ativa sama Kiana lebih kayak ke bestie terutama Kia lebih ke bestie ya karena ada yang nge-shipin Kia sama Kiyoshi which is yaudahlah Kia sama Kiyoshi tapi sama Cella tidak tahu apakah akan terus bersama karena kan mereka beda agama ya Cella nonis Cella nonis sedangkan si Kenny kan muslim gitu dan emang Kenny lebih suka wanita-wanita yang usainya lebih tua yang mana kalo ga tahu Cella itu tuh lebih tua dari Kenny jadi Cella itu tuh hampir seumuran sama tetehnya lah kurang lebih beda setahun gitu lah sama tetehnya ya sabir ya kurang lebih kayak gitu dan si Satri emang selalu dimana-mana selalu mencari musuh dia juga ga tahu kenapa kayak cemburu kali ya sama Kenny secara Kenny kan lebih populer gitu dan lebih caem juga jadi dia kayak merasa insecure terus pada akhirnya malahan jadi ga bully si Kenny guys jadi dia kayak kesel sendiri gitu sama si Kenny kayaknya sih pilih aku gitu ya kita juga lanjutin yaudah deh masukin inventory dulu karena kita mau pilih dulu ini dressnya langsung aja kita masuk ke create a C mode oke dokey kita udah di create a C mode yang mana backgroundnya mariposa banget ya temanya warnanya purple banget si caem kita akan kita pilihkan bajunya it just itu formal ga sih kita kan udah pake ini ya untuk kalo misalnya ada acara-acara celebrity gitu so kayaknya aku lupa lagi yang ngeaktifin oh my gosh yaudahlah aku sebenernya pengen pake ini juga ini juga bisa kita jadiin 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 jadi ga tuh ya wedding dress kita which is ini caem banget jadi ini pilihan yang pertama ya Saber ini untuk pilihan yang pertama kita tetep pake sarung tangan terus kemudian mungkin aku ingin ganti makeupnya dulu sekarang kan ini kan dia white ya so I guess kayak smoky eye lebih caem deh kayaknya coba kita liat dulu smoky eye atau yang ini juga boleh deh ini kayak shining shimmering splendid ya kan ini lebih kayak keliatan natural sih kayak gini kurang lebih ya ini untuk outfit yang pertama kayak gini apakah kalian setuju Saber kalo misalnya kalian setuju sama outfit yang pertama boleh banget nanti di komen ya misalnya outfit pertama outfit kedua outfit ketiga gitu disini ada 4 outfit berarti kemudian untuk outfit keduanya ini ada beberapa baju dress wedding yang dulu sempat kita yang enggak sih enggak dipakai yang dulu sempat aku download juga untuk keluarga cemara tapi enggak semuanya kepakai juga ini ada dari Madeleine aku enggak tahu ini cocok ya untuk dijadiin gaun nikah ini kayaknya lebih untuk ke party enggak sih kalo enggak ke pesta-pesta gitu lah ya iya kan lebih kayak ke pesta-pesta gitu wow ini gede banget kita kayaknya enggak nikah yang luksuri-luksuri banget deh oke masih ada beberapa banyak option pilihan lagi jadi aku kayaknya mau pilih gaun-gaun yang simple aja tapi cantik dan mariposa banget ya sabernya instead kita pakai gaun yang super duper gede gini yang rok-roknya wadidaw-wadidaw badai-badai gitu karena kan kita emang intimate wedding ya ini kalau enggak salah yang Korea-Korea vibe ini lebih princessy tapi aku kayaknya enggak ya ini-ini terlalu glamor aku sih nyarinya ya gaun pernikahannya yang kayak gak roknya gak lebay-lebay gitu loh sabernya ngerti gak sih nah ini cantik tapi yang mana ya ini juga caem which is ini kayaknya caem banget dipakai mariposa ini backless coba yang ini pilihan yang kedua kayaknya aku pakai ini apa yang ini ya ah kayaknya ini deh ini lebih caem jadi kita gak usah pakai the power of itu kalung ya kan kita pakai anting aja terus kemudian untuk hair stylenya berarti kayaknya antara digelung lagi atau digerai ya opsi kedua kayak gini ya sambirnya kurang lebih berarti aku pengen kayak rambutnya digerai supaya lebih kelihatan manis dan emang kayak cocok banget dan dia bakalan diwarnain kayak coklat gitu jadi ini cocok banget sih sama mariposa caem ini untuk pilihan gaun kedua kemudian untuk gaun ketiganya ini masih ada beberapa opsi ya sambir contohnya kayak gini ini juga lucu sih ini prinsesi abis nah ini untuk dress pilihan ketiga ya sabernya kurang lebih kayak gini aku gak tau ya mau ditambahin ini gak sih sarung tangan ya kayak gini tapi kayaknya gak usah deh daripada sarung tangan mendingan bracelet aja kayak gini terus kemudian kita tambahin kalung juga kalungnya kalung yang tadi pertama kita pake di gaun yang pertama nah yang ini lalu kemudian rambutnya gak tau ya lebih cocok digerai atau di kuncir aja kayaknya di kuncir aja ya dan kita pake black color lagi atau coklat juga oke nah coklat kayak gini sederhana banget kan nah ini untuk pilihan yang kedua ya sabir tapi kayaknya lebih cocok gak pake kalung sih kayak selalu ya pas second top kayak duga cocok pake kalung nah kurang lebih kayak gini untuk dress pilihan yang ketiga kemudian untuk dress pilihan yang terakhir nah untuk dress pilihan yang terakhir aku pilih yang ini ya sabir ya tuh liat caem banget kan nah ini kita bisa tambahin aksesoris kalung karena dia kan biar keliatan ini ya keliatan istimewa lehernya lehernya gak tuh nah atau gak kalungnya aku harus cari yang lain deh nah kalungnya aku pilih yang ini ya sabirnya kayak permata-permata gitu kayak ini rambutnya lebih baik digerai deh kalau yang ini nah kurang lebih kayak gini tada ini untuk yang pilihan kedua eh ke terakhir ya sabirnya nah ini kita bisa tambahin glove supaya makin caem nah yang warna ini cantik banget oke udah deh jadi kira-kira menurut kalian gaun yang mana yang cocok untuk mariposa yang ini yang pertama tada atau yang kedua tada kemudian yang ketiga tada atau yang keempat sabir tada cakepan yang mana kalau aku personally ya aku kayaknya lebih ketiga deh for me kayaknya ini cantik dan anggunly banget ya buat aku jadi kayaknya ya kurang lebih kayak gitu ya sabir nanti kalian tolong bantu pilihin yang mana kira-kira yang cocok dipakai mariposa di hari pernikahan mariposa nanti karena tersisa tiga hari lagi sabir bener-bener kayak tiga hari banget nih oke kita udah sampai di rumah lagi dan mereka bakal melanjutkan ngerjain term papernya diawasin sama mbak Barbie ya kan sabir aku udah gak sabar banget sih looking good from sim with new style oh gara-gara ngeliat Barbara dengan style rambut baru dan Skippy suka ya sabir Kenny lagi ngobrol sama ini tapi boleh gak sih oh Barbara kamu udah beres ngerjainnya satu lagi nih satu lagi yuk bisa yuk aku pengen coba Kenny ngajakin Cella kesini ya sabir ya rencarnya malam ini karena ini malam minggu kan aku mau coba Kenny untuk ngajakin Kella main Kella gak tuh Cella main kesini karena kan ini dia dari awal kita main dari awal kenal Cella Atifa Kia gitu ya kan dia tuh cuman kayak ada di bubble-nya ini tuh mikirin kayak kayak mulu deh aku Cella terus gitu jadi aku pengen lihat ya kira-kira gimana sih responnya kalau dia deket sama si Cella gitu kalau deket banget ada Cella disini apakah dia akan wadidaw ya karena apakah akan have a crush sama si Cella atau sama Atifa atau sama ini kenapa kursinya kayaknya maju banget ya yang sebelah sini bun capek banget deh kayak kayak ini bakal nunggu di luar karena kita udah gak punya ayunan yaudah deh aduh si ham taro bawain kita postcard lagi habis traveling dia gak tau dari mana Cella udah dateng mau naronya pasti disini kan si kenapa sih gak langsung ditaro oke udah beres berarti Skippy bisa fokus untuk lanjutin ini bikin roket ya kan karena ini kayak libur panjang banget untuk mereka terus lanjutin lagi mariposa juga dan Barbara dan Barbara ini yang terakhir kayaknya eh yang ketiga dong kok yang terakhir sih oke oke mereka lagi ngobrol wih tapi dia udah crudely compliment appearance mulu tau gak sih terus dia ingin apa lagi become friends dia kayak seobsesi itu pengen become friends sama Cella ya kan yaudah kita coba deketin lagi exchange pirate yarn itu tuh apa sih terus kita joke about body hair lalu kita complain about cold kayak eh tau gak sih udara tuh sekarang lagi kayak dingin gak jelas banget gitu kata si Kenny dan dia bored dong terus tell tell of the sea oke Cella lagi ngomongin soal lama ilama nih bu beser dingin banget aku tuh gak suka dingin Cella kata si Kenny ya kan emang cocok ya Cella sama Cennie Cennie itu kan aku jadi kayak gimana sih ngomongnya twister town gitu loh aku tuh ya gak sih keliatan gak kalau misalnya si Cella tua lebih tua dari Kenny why kamu embarrassed tedius conversation no masa tedius conversation sih coba romance ada gak ya and seriously confess attraction gak tuh tanya dia single gak oke sentiment gain between mariposa sama mbak barbie kayaknya mariposa lagi ngobrol ngobrol gitu sama mbak barbie kayak bu aku kan waktu itu tunangannya sama wolf gang tapi ternyata aku balahan mau dilamar sama cowok lain itu kayaknya aneh banget gak sih ibu mariposa manggilnya ibu dong ya kan kita funny funny deh bikin dia happy dulu ya gak sih terus jokobor facial hair kita hervel compliment juga oke chela single nih katanya terus kita do an impression ini ada kelepator disini ada apa ya kelep kelep kamu mending pergi aja deh karena percuma kamu pasti dianggurin lalu kita funny again jokes lagi tapi dia belum ngerasa kenny tutu menyenangkan gitu ya di mata si chela chela masih ngerasa bosen banget tau gak sih sama si kenny padahal si kenny udah berusaha jadi cowok yang bodor gitu ya eh buset deh kenny kenny kasar banget ya terus kita joke about body hair lagi lalu kita affection ask to be woohoo partner like ya udah kita gosip jangan deh apa ya compliments deh oke dia udah playful nih muji biji kita coba make a flirt tatius joke ya kan apakah chela akan tertarik dengan kenny ya dia nerima-nerima aja sih si chela ya kan lagi dong eh udah ada tadi dan kemarin kan pada notice kan kalau misalnya ada kayak si huffle mikirin siapa mbak barbie tapi udah kita lupain aja tentang itu tapi gak ada apa-apa kok aku udah ngecek gak ada apa-apa asli asli banget mana ya kok gak ada make a flirt tatius joke lagi coba kita futile flirt tuh ngapain sih kita exchange number deh tapi kok dia belum ada pilihan kayak half a crush gitu sama dia what he do oh my gosh kenny si kenny sukanya main tua-tua sabir masa dia pengen nge-flirk tantunin si land grab tapi sejauh ini kita masih kayak oke-oke aja sih sama chela ya jadi yaudahlah gitu si chela sih nerima ya tapi oke baru ada dong yaudah kenny mau bobo katanya sabir yaudah ada bapaknya nih direcokin sama si papa aja ya kan si kenny pak bisa gak sih pak kalau ada cewek gebetan aku jangan ikutan nge-recok kata si kenny papa mah ikut-ikutan mulu sebel deh oke skippy masih terus melanjutkan roketnya mariposa masih ngerjain ini kayaknya punya barbara ya oke biarin aja si kenny lagi ngobrol sama papa aja oke kamu kenalan dong barbara sama ini sama calon adik ipar sama si chela dimakan dong buat jualan chela kamu kenapa sedih dia kenapa ekspresinya sedih gitu sih oh dia mau pulang yaudah tuh chela bye see you tomorrow eh roket lama banget sih roket ini karena si skipper ngerjainnya sendiri jadi kayak lama banget ya oke mariposa kamu udah beres tinggal berapa lagi tinggal dua lagi ya yaudah yuk biar nanti bisa fokus ke weddingan gitu karena kan harus ngurusin ini itu ini itu banyak banget belum nanti kan bapak thomas kan mau kesini kan mau ketemu mbak barbie sama papa aja gitu mau ngasih uang untuk biaya nikah gitu untuk ya catering segala macem 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 gitu lah oke terus kita ngobrolin apa ya kita gosip gak sih gosip about booty ya kurang lebih kayak gitu lah ya oke udah sabar sampai disini dulu kita main the sim 4 barbie legacy challenge dimana di episode kali ini kita udah pilihin beberapa gaun untuk mariposa nah tinggal kalian pilih gaun yang mana yang cocok untuk mariposa dan juga sudah ada pergerakan dari candy ke chela apakah mereka akan lanjut ya kan kita tidak tahu jadi sabar kalau kalian suka ngeliat aku main the sim 4 barbie pasien untuk lecer dan komen antar linknya friends dan sampai ketemu lagi di video-video barbie berikutnya salam gerasi kreatif bye bye selamat menikmati selamat menikmati